Polres Tarakan menggelar upacara serah terima jabatan kepada dua pimpinan satuan, diantaranya Kasat Intelkam dan Kabak Sumda Polres Tarakan. Pelaksanaan Sertijab itu sendiri berlangsung di halaman Mako Polres Tarakan Rabu pagi. Berlangsung di halaman Mako Polres Tarakan. Dipromosikan di posisi baru sebagai Wakap Polres Nunukan. Sedangkan penjabat baru yakni Satuk Ketut Winarta yang kini menggantikan posisi Iman Muhadi sebagai Kabak Sumda, sebelumnya menjabat sebagai Kabak Sumda di Polres Malinau. Sedangkan Muhammad Riyandi Permana yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Intelkam, melanjutkan pendidikan sebagai Pamen Polda, sedangkan penggantinya Muhadi sebelumnya menjabat sebagai Kabit Wital Polres Tarakan. Ditemui usai upacara, Sertijab Polres Tarakan, AKBP Yudistira Widiawan mengingatkan, agar penjabat baru yang bertugas langsung mempersiapkan diri dan mulai melaksanakan tugasnya dengan penutang jawab. Mengingat kegiatan Kam Tipnas sudah menunggu di depan mata dan banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Ini Polres Tarakan, memaksanakan kegiatan Sertijab, pejabat lama kepada yang pejabat yang baru, antara lain Kabak Sumda dan Kasat Intel. Untuk Kabak Sumda yang lama, pindah kejabatan baru sebagai Wakaf Pores, kejabat promosi, kejabatan Wakaf Pores di Pores Menukan. Ditangkan penggantinya, komple ketut, kejabatan lama, Kabak Sumda di Pores Walino, yang baru Kabak Sumda di Pores Tarakan. Sedangkan Kasat Intel, Kasat Intel yang sedang melaksanakan sekolah sehingga menjadi pamen kolda, diganti oleh KPU Intel Kompol Wadi atau Ibtum Wadi sebagai Kasat Intel Pores Tarakan. Ada berapa orang, Pak, yang terima jabatan? Jadi ada dua jabatan, Kabak Sumda dan Kasat Intel. Siapa saja yang terima, Pak? Yang pejabat lama, Kompol Muhadi, pejabat baru, Kompol Ketut, untuk Kabak Sumda. Sedangkan untuk Kasat Intel Kamp, pejabat lama, Ibtu Triandi, pejabat baru, Ibtu Muhadi. Harapan Bapak, saya harap yang menerima jabatan ini? Harapan saya untuk pejabat yang lama, agar tidak melupakan kesan yang baik dari Pores Tarakan. Selamat berjugas di tempat yang baru. Sedangkan untuk yang pejabat baru, segera menyesuaikan. Karena di Pores Tarakan ini kegiatan full, selalu penuh, agenda Kamu Tipmas juga sudah menunggu di depan mata. Segera menyesuaikan dan tidak ada kata menunggu waktu, langsung aksion, langsung kerja. Tunjukkan kinerja yang terbaik. Kapolres mengharapkan agar penjabat yang lama tidak melupakan Pores Tarakan, serta dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya di tempat yang baru. Maming, Hardian, TVKU Polsek Barat, Pak Nanti Pagi